Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morjambi telah mengintruksikan dan sudah membuat edaran kepada setiap sekolah agar menempelkan pemberitahuan sekolah bebas asap rokok di setiap sudut sekolah. Dan jika ada guru yang melanggar atau masih merokok di lingkungan sekolah, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morjambi akan melakukan tindakan tegas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morjambi telah mengedarkan pemberitahuan di setiap sekolah yang ada di Morjambi agar menempelkan peringatan berupa instruksi wilayah sekolah bebas asap rokok. Hal ini mengingat dampak dari buruknya merokok, yakni bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain, dan menjadi contoh utama dari para pengajar peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morjambi Firdaus. Ia mengimbau agar di setiap lingkungan sekolah diwajibkan menempelkan sekolah bebas asap rokok. Hal ini perlu dan telah diberikan surat edaran ke setiap sekolah. Ia juga menegaskan, jika kedapatan dan masih ada tenaga pengajar yang tidak mendengarkan edaran tersebut, tentunya pihaknya akan bertindak tegas. Hal ini dikarenakan, tahun depan Dinas Pendidikan akan membuat sekolah adiwiata atau green school. Seluruh warga yang berada di lingkungan sekolah, baik guru, kepala sekolah, pejabat dinas maupun tamu. Jadi kami membawa kepada seluruh kepala sekolah untuk memasang semacam sepandu, pomer, dan tulisan yang berada di lingkungan sekolah dan di dalam lingkungan sekolah. Ada tindak tegas untuk misalnya sekolah yang masih ada beberapa yang melanggar atau gimana? Untuk saat ini, kami masih berikan perguruan tertulis kepada guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah yang masih melakukan dan melaksanakan provok di dalam lingkungan sekolah. Insya Allah ke depan akan kita laksanakan hukuman yang lebih tegas terhadap ini. Saya pak minta. Terima kasih telah menonton!